Songkok atau peci buatan suami istri di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, laris manis dibeli saat bulan Ramadan. Omset pendapatan pasangan suami istri itu meningkat hingga 30%. Songkok atau peci buatan suami istri di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ini laris manis saat bulan Ramadan. Songkok karya safran ini memiliki berbagai jenis dan ukuran sesuai pesanan pembeli. Ada songkok warna-warni, songkok polos berwarna hitam, dan ada pula tanca yang merupakan salah satu aksesoris penutup kepala lelaki khas Melayu. Untuk proses pembuatan songkok sendiri hanya butuh waktu 15 menit. Bahan songkok terdiri dari kain bludru, kain keras, perekat kain untuk tetoron, benang dan lem. Dalam sehari, safran bisa menjual 10 songkok jenis polos warna hitam. Harga songkok untuk anak-anak dibanderol 60.000 rupiah, sementara untuk orang dewasa 90.000 rupiah persongkoknya. Ya, peningkatannya. Peningkatan sekarang pun awal-awal kan orang sudah apa juga, orang takut nanti di waktu bulan puasa ini kan berapa. Meningkatnya permintaan songkok jelang Ramadan membuat omset pendapatan pasangan suami istri itu bisa mencapai 1 juta rupiah dalam sehari. Terima kasih telah menonton!